Intro Lukas Gama resmi ke PSIS kejutan kedatangan pemain asing di PSIS Marang akhirnya terkuak Pemain tersebut akan mengisi posisi center back CEO PSIS Marang Yoyok Sukawi mengumumkan bahwa kedatangan Nikola Kovacevic telah dibatalkan Namun ia mengklaim telah menemukan penggantinya Yoyok mengungkapkan bahwa pemain baru yang akan didatangkan berasal dari Brazil Kami tidak berhasil memverifikasi Nikola Tetapi kami telah mendapatkan pemain mantan Liga 1 dari Brazil Kata Yoyok pada Senin dalam kurung 16 Mei 2023 Lalu siapa pemain asal Brazil yang akan direkrut oleh manajemen PSIS Marang? Nama Lukas Gama menjadi pilihan sebagai pemain yang berpotensi bergabung dengan PSIS Marang Transfer Lukas Gama dilakukan secara gratis setelah ia menolak perpanjangan kontrak Dari Persikabo 1973 Selain itu Lukas Gama juga dikenal memiliki postur tinggi mencapai 1,96 meter Saat ini ia baru berusia 29 tahun Teddy Cahyono buka suara soal bergabungnya Enrich Saborit Persib Bandung berambisi maksimalkan kuota pemain asing di musim Selain kabar mengenai pemain-pemain lokal Persib Bandung telah memberikan isyarat yang kuat Untuk memaksimalkan regulasi terkait jumlah kuota pemain asing dalam kompetisi musim Dengan sinyal tersebut muncul banyak rumor Yang menyebutkan kemungkinan bergabungnya pemain asing dengan Persib Bandung Belakangan ini nama-nama pemain asing telah banyak beredar Yang dikabarkan akan segera merapat ke tim Mong Bandung yang terkenal tersebut Di antara beberapa nama yang disebutkan Seperti James Rodriguez, Isco Alarcon, Safawi Rasid, Agar, Aket, Sedan, Enrich Saborit Namun rumor yang paling santer dan telah berlangsung lama adalah Terkait Enrich Saborit seorang pemain asal Spanyol Apalagi kontraknya akan berakhir pada Juni 2023 ini Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono Memberikan tanggapan ketika ditanyai mengenai Enrich Saborit Teddy mengakui bahwa ia tidak dapat memberikan banyak komentar Dan meminta para bobotoh serta para penggemar sepak bola Indonesia untuk bersabar Kita tunggu saja singkat Teddy kepada awak media pada Jumat 19 Mei 2023 Ia juga belum dapat memastikan apakah pemain asing baru Persib Dapat langsung berpartisipasi dalam latihan perdana Namun ia menegaskan bahwa Persib dijamin akan memulai latihan perdana Pada awal bulan Juni mendatang Persib akan memulai latihan pada awal Juni Tutup Teddy Cahyono Dejan Antonic kembali ke Persib sebagai direktur teknik Persib Bandung telah dinyatakan tidak berhasil lolos Dalam verifikasi Liga Champions Asia Meskipun telah diakui sebagai klub profesional oleh PSSI dan AFC Menurut Teddy Cahyono Direktur klub Alasan Persib tidak lolos dalam verifikasi Liga Champions Asia adalah karena tidak memiliki seorang direktur teknik Yang merupakan salah satu persyaratan utama untuk lisensi Asia Champions League Kami telah menerima keputusan resmi dari komite lisensi klub PSSI Hasilnya Persib diakui sebagai klub profesional oleh PSSI dan AFC Sehingga memenuhi syarat untuk bermain di Liga 1 dan AFC Ujar Teddy 19 Mei 2023 Penyebabnya terkait dengan kebutuhan akan seorang direktur teknik Sesuai persyaratan utama lisensi Asia Champions League Kami telah memiliki beberapa kandidat dan sedang dalam proses seleksi Untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tim Ungkap Teddy Untuk memenuhi persyaratan tersebut Persib tentu harus mencari seseorang yang cocok untuk mengisi posisi direktur teknik Bahkan kabarnya Persib telah menghubungi beberapa individu yang dianggap tepat untuk bekerja dalam posisi tersebut Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Persib sedang berkomunikasi dengan pelatih asal Serbia Dejan Antonic yang sebelumnya pernah melatih Maung Bandung beberapa musim yang lalu Rumor mengenai kemungkinan Dejan Antonic kembali ke Persib sebagai direktur teknik Telah menjadi perbincangan di media sosial oleh beberapa akun anonim Sebelumnya posisi direktur teknik Persib diisi oleh Miljan Radovic pada tahun 2018 Bahkan Radovic pernah ditunjuk sebagai pelatih Persib Setelah itu tidak ada catatan mengenai siapa yang menggantikan posisi direktur teknik Persib Nama Kartono Pramdan sempat muncul namun posisinya adalah direktur teknik Akademi Persib Pembelian kembali ke Sampai 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 Terima kasih.